Halo teman-teman di Kongko TV, hari ini ia memanjakan kita dengan sebuah SBC fenomenal. Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan Viva World Cup Heroes ya dengan harga paling cuman 100 ribu coin. Murah banget, serius murah banget. Ini menurut gue must do SBC ya. Sebelumnya kita ada SBC Fernando Morientes kalau nggak salah kayak World Cup Heroes, RETIS 90an lah gue lupa, itu harganya 160an. Ini cuman harganya cuman 100 ribu. Ya jelas kalau yang namanya Viva pasti ada faktor gambling, karena lebih saya dapet Peter Crouch, bener nggak? Kita langsung aja ke layar gaming untuk melihat SBC-nya. Jadi nama SBC-nya ini Viva World Cup Heroes Upgrade. Di sini kalau kalian bisa lihat requirement-nya tuh cukup murah. Team overrating cuman 8.6. 8.6 doang. Gila, murah banget. Lebih murah dari Quadrado yang gue bikin kemarin-kemarin itu. Tapi ada tambahan requirement-nya yaitu 87, pemain 87, rated 87 atau ke atas itu minimal 3. Tapi nggak apa-apa, karena itu ngebantu bikin kita punya tim lebih murah gitu. Karena lu nggak perlu pakai banyak 8.6, karena lu ada 87.3. Tetap aja ini sangat murah. Dan menurut gue sih ini SBC yang harus dilakukan oleh kalian semua. Karena ya murah gitu loh, murah banget. Kita lihat deh kembali deh probabilitasnya ya. Probabilitas untuk kita bisa dapetin siapa aja sih ya di sini ya, bener nggak ya? Tari, ini gue ingin nih. Ini dari Foodbin, lu bisa lihat. Paling jelek kita dapet Dempsey sama Peter Crouch sama Aldeabert. Tiga ini paling buruk. Paling murah juga, Rp28.000, Rp17.000 sama Rp22.000. Oke lah kalau dapet tim Kahil memang murah Rp60.000 doang. It's a lose, tapi masih bisa kita pakai. Masih bisa kita pakai, bukan pemain yang jelek sebagai, mungkin sebagai apa nih deh? Sebagai, ya sebagai striker atau champ. Kayaknya si champ cocok. Terus, tapi pastinya jelek ya deh. Oh ya, pastinya jelek. Mungkin sebagai striker, oke. Striker super sharp, bener nggak? Terus yang murah siapa lagi? Lungbek. Ya, Lungbek bisa banget dipakai sebagai pinggir. Karena dia punya speed tinggi di sini ya. Bisa banget dipakai, walaupun murah. Ya, jadi it's a loss. Dan another loss sih Jorge Campos. Jadi kalau gue bilang, kalau loss-nya ini Jorge Campos, Samming Ajaber, Peter Crouch, sama Clint Dempsey. Sisanya walaupun murah, kayak predil Lungbek, tim Kahil. Tapi it's not a bad card gitu. It's not a bad card. Ya, namanya juga tetap aja lah. Lu nggak bisa expect, oh yaudah nih, SBC murah nih. Terus lu dapet terbaik gitu kan. Siapa ya? Si Ture gitu kan. Ya, lu berarti lu dapet jackpot, bener nggak? Lu gambling SBC ini, lu dapet jackpot. Tapi seharusnya sih, not too bad gitu loh. Serius, not too bad beneran deh. Ya, oh Papin juga murah nih. Tapi Papin juga nggak jelek, serius loh. Nggak jelek. Ya kan, sebagai striker nggak jelek dia. Ya, jadi gitu loh. Kalau gue bisa bilang, it's a must do SBC. Ya, kalau gue secara pribadi, karena gue bikin seri A sama Premier League, gue dapet Pak Jisung pun gue nggak masalah. Ya, 189K. Gue nggak masalah dapet Pak Jisung, walaupun retitnya 87. Kalau nggak gue dapet siapa nih? Targetnya siapa lagi nih? Paling kalau nggak sih Nakata lah. Bener nggak? Nakata? Mana Nakata? Nakata 88 nggak usah retitnya. Gue nggak ketemu ya. Mata gue udah buta apa ya. Nah, Nakata. Dua orang ini deh yang gue cari. Kalau nggak Nakata, Pak Jisung. Gue nggak masalah deh. Kalau gue dapet salah satu dari dua ini, gue nggak masalah. Sisanya kalau dapet misalnya Cup De Villa, yang lain-lain, awairan gitu kan. Itu udah bonus gitu loh. Bonus banget ya kan. Tapi ya semoga nggak dapet Clint Dempsey, Peter Kelt, Samuel Jabert, atau George Campos. Empat ini menurut gue paling terburuk. Dan aduh, please, 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 please. Hoki, Hoki Dewi Fortuna, tolong berada di sisi gue. Oke, requirementnya seperti ini. Gue ada, gue nggak punya banyak 86 sama 85. Makanya gue korbanin 87 gue, empat orang. Ini penting. Lu bisa banget sama tiga doang, tapi lu harus ada 86 sama 85 cukup banyak. Gue nggak punya. Gue nggak punya banyak. Tapi kebetulan gue punya 87, ada pas, ada empat. Makanya gue pakai 87, rated empat orang. Gue ada Muller, ada Perati, ada Rodri, ada juga DGA. Untuk 86, cuma puluh satu. Kalau lu punya 487, cuma puluh satu, yaitu gue pakai Martinez, dan 85, lu cuma puluh satu. Yaitu gue pakai Bokba. Sisanya lu perlu 484, gue ada Bonucci, Kielini, siapa nih orang? Kita lihat dulu. Safik, dan juga Bastoni. Ini ada 51, 83, yaitu si Gapsus. Jadi, kalau untuk rated 86 rating, kalau ada 487, bisa bikin kayak gue. 487, 186, 185, 484, sama 183. Ini paling optimal. menurut Foodbin juga, ini paling optimal. Jadi, gue langsung submit aja, untuk kita lihat, untuk langsung kita gambling, kita dapat, hero World Cup siapa, gitu ya. Oke, let's go. Wah, gila nih. Kita ini dulu dah, screenshot dulu. Dek-dekan nih gue nih, serius nih. Dek-dekan nih gue nih. Please tung, jangan Peter Kraut, tung. Wah, minggu, 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 aduh gue dengeri banget nih, ini lebih serem lagi nih. Ini gambling paling serem nih. Karena ini gak bisa lu, gak bisa, gak bisa lu ulang gitu loh. Lu cuma dapat satu kali SPC doang. Sebelumnya kan lu bisa ulang berkali-kali kan, yang apa, maksimum 89 atau apa lu ya. Lu bisa ulang berkali-kali gitu, tiga kali atau apa. Ini cuma sekali doang. Jadi apapun yang lu dapat, yaudah itu yang lu serima. Oke. Gue jadi ngedeg-deg-degan serius loh. Gue lebih ngedeg-degan main ini, sedemang main food champ atau apa. Tapi anyway, langsungnya kita buka FIFA World Cup Hero Pack. Kita lihat siapa yang akan kita dapat. Semoga aja is a win. Let's go. Gue gak mau lihat dulu. 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 Aduh, gak terlalu panjang lagi. Nyalahnya. Dapat caller. Centerback. Bundesliga. Jerman. Ini win atau enggak ya? Gue gak tau nih win atau enggak. Bentar ya. Aduh, gue tadi ngare-pih. Tapi lumayan lah, 90 retit bro. Timang dan panjang gitu. Bentar, bentar. Bentar, 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 Bentar ya, gue mau tau nih. Ini win atau enggak ya? Coba gue cek dulu. Gue cek dulu. Gue cek dulu. Bentar, mana sih gue punya ini? Bentar ya. Gue cek dulu. Gue cek dulu. Mana sih food bin gue? Nah, ini dia. Oke, tadi kita dapet caller ya. Caller. Caller atau caller? Oh, caller. 90 retit. 100, betul, 2k. It's a win, bro. It's a win. It's a win. Lengthy. It's a win. Semoga aja beneran win ya. Tau-tau retitnya jelek lagi. Tapi, I'll take it, man. Caller, caller gue sih ambil. Serius, gue ambil, gue ambil, gue ambil. Ah, gue ambil. Gue ambil. Gila, ini SMA 2SBC. It's a win. It's a win. Not the best, bukan Lucio Yaya Ture gitu, tapi retit 90, bro. Gila. Aduh, boleh banget, boleh banget. Ntar gue pengen penasaran kalau gue masukin ke dalam gue punya klub seperti apa ya. Bentar ya. Squad selektor. Mana? Nih, squad utama gue WFC. Nah, oke, ini dia squad utama gue. Sebentar. Berarti kalau gue masukin caller, gue harus norbanin si ini nih. Wah, kayaknya gue harus racik-racik lagi nih. Gue harus korbanin ini nih. Coba, 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 bentar, 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 bentar. Sebentar. Coba gue pake Ederson Duteh. Ah, koinsinya sih. bentar ya. Gue mau racik dulu nih. Penasaran gue. Kalau gue masukin anggap aja si Ederson disini, gue ganti caller si sana ngaceng gak ya? Coba lihat, 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 mana caller. Ah, kurang ngaceng, kurang satu dia. Gak ada link dari ini, gak ada link dari Munceng. Tetap puluh satu. Tetap puluh satu, tetap puluh satu dia. Oke, 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 oke. Berarti Bonucci masih termasuk. Eh, sorry, bukan Bonucci. New Year. Mana New Year gue? Kok gak ada New Year gue? Mana ya? Oh, gue harus cari lagi New Year. New Year. Oke, berarti gue gak full cam nih di ini, di seri, di apa, seri A gue gak full cam. Harus gue pikirin caranya biar full cam nih. Barela? Gue ada Barela kan? Enggak gak di cam? Oke, Barela juga kurang full cam. Wah, ini gue harus ngecak-ngecak lagi nih biar dapet nih. Gue harus ngecak-ngecak lagi nih. Paling banter, kalau enggak, gue ganti dia sama Inter Milan nih. Siapa tuh? Namanya? Si Lautaro Martinez kali bisa nih. Ya, oke, oke. Paling itu aja sih ya yang gak bisa umongin di lumayan lah. Gue I'll take it lah. Beneran, serius. ini, gue bilang sih ini kuat ya harusnya sih. Ya, kalau bisa lihat, ini kan lengthy. 75 pace masih oke lah ya. Tapi, defense-nya 92, si kliknya 91. Menurut gue sih ini bisa gue pake gitu aja. Cuman, kayak bikin chemistry-nya aja nih. Karena si, si siapa nih, si, gue tadi ngarepin dengan masuknya color doang, si Sanne langsung ngaceng gitu. Ternyata enggak. Tetep masih perlu si si siapa nih. Tetep perlu dia. si Newer. Karena dia perlu link dari ini, Munchen-nya. Ya, jadi ini gue harus ngecak-ngecak lagi nih, tim gue nih, biar full chemistry semua nih. Ya. Paling itu aja yang gue bisa ngomongin dari SBC ini, tolong di komen ya, lu dapet hero apa dari SBC ini. Menurut gue sih SBC must do. Ya, seperti yang gue bilang, walaupun ada mungkin 6, total 6, atau 6 pemain World Cup heroes yang harganya di bawah 100 ribu, tapi yang bener-bener lose tuh cuma 4. Ya, itu kayak tadi Kampos, Samuel Jabir, Peter Kraut, sama si Dempsey. Siapa ya? Lupa. Dempsey kalau salah. Ya, sisanya kayak Tim Kahil, Freddie Leeuungbuk, Papin, walaupun mereka murah, tapi mereka sebenarnya bisa dipakai gitu loh. Ya, ini enggak tradable kan? Oh, untradable, ya untradable, ya untradable dia. Untradable bro. Coba gue penasaran nih, dia punya ini. Oh, speednya sih dia agak lambat sih, jujur aja, tapi lengthy loh, tapi lengthy. Untungnya dia lengthy. Ya, defendingnya sih cakep, fisikal cakep, ya sisanya sih ya oke lah. Ya, ini orang not bad lah, kalau gue bilang sih. Harusnya bisa gue pakai ya. Oke, anyway itu aja gue bisa ngomongin dari video ini ya. Jangan lupa ya, kalau suka like, subscribe, jangan lupa di komen juga, gue mau tau, lu dapet hero apa dari disini oke. Thank you for watching.